Damailah Indonesia, kubuka jendela, kulihat dunia, awan berarak di cakrawala, bermandikan cahaya mentari pagi yang ceria. Sembilir angin lembut menyentuh raga, kupu-kupu menari di sela-sela bunga, bersama kumbang terbang riang gembira, disaksikan rumput yang merata. Kicauan burung kecil di pucuk cemara, bersiur, bernyanyi, bersukaria, hantarkan kedamaian ke dalam jiwa, membisiki hati untuk bersyukur kepadanya, dia yang maha indah memantul ke jagad raya, membuat suasana pagi ini begitu indahnya. Akankah keindahan ini kan terus ada, untuk dirasakan anak cucu nantinya, atau kan tinggal cerita-cerita dari mulut ke mulut mereka, kalau alamnya indah cerita kakeknya. Wahai teman-teman sebangsa, masa depan cucu kita punya rencana, kedamaian hati yang kini masih ada, janganlah sirna ditelan masa, karena kita abai merawatnya, janganlah sibuk bersilang sengketa, fitnah berhambur hina-menghina, tak sadar musuh mengintai kita. Wahai Tuhan yang disingasana, jangan biarkan rakyatmu saling menghina, karena ia kan torehkan luka, yang kan menggumpal di dalam dada, menjadi dendam yang membara, akhirnya meledak jadi huru-hara. Tegurlah yang suka menyulut bara, pancing amarah sesama anak bangsa, janganlah sampai dibiarkan saja, seperti api menyalar liar kemana-mana, akhirnya kan terbakar semua yang ada. Anak dan cucu yang akan sengsara, karena kelengahan kita yang tua, tidak arif membaca tanda, tanda kehancuran di depan mata. Damaikanlah mereka yang bersengketa, tindaklah para penyulut murka, ciptakan damai dalam negara, damailah bangsaku Indonesia.